selamat menikmati berpercaya semua di dalam perlindungan Tuhan di dalam berkat Tuhan di dalam sukacita yang luar biasa amin haleluya buat malam hari ini kita akan mereview mengulang kembali hal-hal yang simple yang sebenarnya adalah dasar namun seringkali disepelekan atau dianggap remeh yaitu mengenai tentang doa seringkali kita mendengar atau mungkin mengalami sendiri waduh doaku belum dijawab Tuhan atau nah ini jawaban doaku yang sekian tahun yang lalu dan sekarang baru mulai terjadi perlu diingat dan diluruskan bahwa Tuhan selalu menjawab justru yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mengerti jawaban Tuhan tersebut jadi jawaban Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan itu jauh berbeda namun pada kenyataannya di dalam kehidupan kekristenan jawaban Tuhan dan pengabulan atau asisi atau setujui itu sama padahal hal itu adalah berbeda Tuhan selalu menjawab doa-doa kita kita saja yang kurang mengerti setiap jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita kenapa? karena kita sudah selalu sering hanya minta dimengerti oleh Tuhan dan kita tidak melatih diri untuk sebaliknya yaitu mengerti kehendak Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita secara pribadi dalam hal inilah yang membuat kita mengkotak-kotak atau mempersempit arti atau makna dari sebuah doa kita menganggap bahwa doa hanya sebatas jumpa-jampi pemuas diri atau sekedar minta-minta saja padahal di dalam Lukas 18 dikatakan bahwa doa atau kata berdoa itu memakai kata prosekomai nah prosekomai ini itu berasal dari dua buah kata yaitu pros yang berarti kearah dan eukomai yang berarti muka atau wajah jadi ini menjelaskan bahwa doa adalah suatu hubungan dialog muka dengan muka antara manusia dengan Tuhan jadi doa adalah komunikasi dua arah doa adalah penyelarasan kehendak kita dengan kehendak Tuhan doa bukan hanya sekedar jimat yang mujarat untuk menyelesaikan segala macam masalah seringkali kita sudah terdoktrin atau terkotak-kotak bahwa doa adalah penyelesaian dari segala macam masalah banyak berdoa maka engkau akan banyak diberkati kalau engkau tidak berdoa engkau tidak diberkati hal-hal yang sepilih seperti ini ini sangat menyesatkan anda jika memakai paradigma atau pola pikir tentang hal ini di dunia anda akan ditertawakan kenapa karena yang sukses yang diberkati justru di dunia ini adalah orang-orang yang ateis mereka berdoa mudah maka dari itu kita perlu mengenal dan memahami arti dari doa ini supaya kita tepat pada sasaran pernah kita dengar atau mungkin kita menjadi pelaku sendiri yaitu apa jika kita ada masalah langsung pikiran kita akan berkata wah ini kurang doa wah ini kurang penyembahan ayo ditingkatkan lagi doanya dari satu jam menjadi lima jam penyembahannya dari satu jam menjadi sepuluh jam kalau masih selesai 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 masalahnya maka akan dinaikkan lagi dan dinaikkan lagi bapak ibu saudara sekalian perlu anda mengerti bahwa Tuhan tidak perlu disogok atau disetir atau paksa untuk kehendak kita yang jadi dengan berdoa banyak berdoa dengan banyak menyembah padahal penyembahan bukanlah sekedar hanya nyanyi-nyanyi gerejawi penyembahan jauh lebih luas artinya dari semua itu nanti suatu saat nanti kita akan mereview tentang penyembahan di sesi yang selanjutnya tapi malam hari ini kita akan banyak bicara tentang doa doa bukanlah sarana untuk mogok atau demo kepada Tuhan supaya kehendak kita terjadi tapi sekali lagi saya tekankan bahwa doa adalah penyelarasan kehendak kita dengan kehendak Tuhan ketika kita selaras dengan pikiran perasaan dan kehendak Tuhan maka kita akan masuk dalam satu poin yang selanjutnya yaitu setiap doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan karena Tuhan akan mengabulkan atau mensetujui atau men-ac-c dari setiap doa-doa kita yang selaras dengan kehendaknya sekali lagi doa hakikatnya adalah suatu percakapan antara yang berdoa dengan Tuhan dan sebagai sarana untuk berhubungan dengan Tuhan berdoa tidak sekedar mengucapkan kata-kata yang dianggap berkasiat seperti mantra ya jadi berdoa juga mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita bukan sekedar menyampaikan permintaan yang sebenarnya hanya salah satu dari isi doa tersebut doa bukan hanya permintaan saja tetapi doa itu dialog ngobrol dengan Tuhan dari ngobrol tersebut kita akan semakin selaras dengan Tuhan dan ketika kita selaras dengan Tuhan maka kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan dan ketika kita mengerti kehendak Tuhan maka kehidupan kita perjalanan perjalanan kehidupan kita akan dibuat berhasil dan beruntung seperti yang ada di dalam firman Tuhan kenapa karena semakin mengerti kehendak Tuhan maka kita akan semakin berhati-hati untuk melangkah lebih berhikmat dan pastinya akan lebih bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan demi keputusan amin jadi jangan mengkerdilkan atau mengendahkan akan Tuhan di dalam memahami akan sebuah doa doa jauh lebih luas artinya amin amin bapak ibu saudara sekalian mulai malam hari ini mari renungkan bahwa doa bukan hanya sekedar alat untuk merekayasa maksakan kehendak kita kepada Tuhan supaya terjadi tetapi doa adalah komunikasi dengan Tuhan ngobrol dengan Tuhan yang namanya ngobrol itu pasti dua arah kalau cuma satu arah itu bukan ngobrol itu upacara satu arah saja hanya laporan butuh ini saya perlu ini Tuhan saya mau ini Tuhan sudah selesai amin nah itu bukan ngobrol saudara itu laporan dan doa yang sesungguhnya adalah ngobrol bercakap cakap dengan Tuhan kita sering bercakap cakap dengan Tuhan maka tanpa kita sadari kita semakin selaras dengan Tuhan cobalah untuk melatih diri ketika anda berdoa anda jangan ngobrol terus saja tetapi usahakan ketika sudah selesai ngobrol anda diam gantian untuk mendengar suaranya untuk mendengar jawaban daripada Tuhan sendiri anda berbicara anda diam dan dengarkan dia berbicara saya percaya semua dari kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan berdoa hal mendengar suara Tuhan bukan hanya sekedar dimiliki oleh para nabi rasul atau hamamba Tuhan saja atau pendoa tetapi hal mendengar suara Tuhan adalah setiap kita anak-anak Tuhan juga bisa mendengar suara Tuhan bahkan firman Tuhan berkata domba-dombaku mendengar suaraku jika kita tidak bisa mendengar suara Tuhan berarti kita apa kita jelas mengatakan domba-dombaku mendengar suara Tuhan bahkan di dalam Yesaya 50 dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mendengar suara Tuhan masalahnya hanyalah kita yang sering kali tidak mau untuk mencoba atau melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan seringkali kita yang tidak bekal ketuhan berbicara kita sudah bilang amin dan selesai untuk berdoa cobalah untuk diam banyak diam hanya mendengar saja tunggu nantikan dia berkata kata semakin sering dilatih semakin kita pekah untuk mendengar suaranya amin mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus biarlah pikiran kami semakin selaras dengan pikiran perasaan dan gendak mutuan sehingga kami semakin mengerti dan memahami makna dari doa bahwa doa bukan hanya sekedar jomba jampi atau ritual tetapi doa adalah komunikasi suatu hubungan dengan engkau secara pribadi sehingga kami semakin selaras dengan pikiran perasaan dan gendak mu di dalam doa doa kami terima kasih buat malam hari ini yanglah kerajaanmu jadilah gendakmu dimanapun kami berada seperti di surga yang sakit sembuh yang berbeban berat diberi kelegaan dan jalan keluar semua yang mendengar renungan malam hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih terima kasih Tuhan semua terkendali semua di dalam kehendak dan rencana Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin sampai ketemu dan berjumpa kembali di acara selanjutnya Shalom Tuhan memberkati Haleluya Amin selamat menikmati